Oke, di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang pendidikan anti-korupsi Sebenarnya pendidikan anti-korupsi ini itu sudah menjadi mata biasanya menjadi mata kuasa sendiri ya di setiap jenjang pendidikan dan pendidikan anti-korupsi ini kalau sudah masuk ke mata kuasa sendiri itu biasanya akan didetailkan jauh lebih detail lagi di breakdown lebih detail lagi isinya apa? isinya banyak sekali, mulai dari korupsi itu apa? bahkan sampai ke analisis bagaimana kita menghindarkan anti-korupsi kondisi korupsi saat ini itu sudah ada di modul dari pendidikan anti-korupsi yang diterbitkan oleh pendidikan Kementerian Kebidikan dan Kebudayaan dan juga bekerjasama juga dengan KPK Oke, jadi di kuliah ini kita sekiranya tentang korupsi ya pendidikan anti-korupsi jadi korupsi itu apa? jadi menurut Undang-Undang No. 3199 ini beliau saya menyedur dari pernyataan jadi beliau juga jadi korupsi adalah satu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau bahkan memperkaya orang lain atau bisa juga memperkaya korporasinya atau semacam perkumpulan orang-orang gitu yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara nah, apakah iya korupsi itu hanya sekedar merugikan perekonomian negara saja ternyata tidak banyak korupsi yang sebenarnya bisa kita lakukan sehari-hari dalam aktivitas kereta sehari-hari tapi antah sadar ataupun tidak kita sebenarnya melakukan hal tersebut dan itulah yang menjadi PR untuk kita semua bagaimana kita sadar bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu adalah suatu tindakan korupsi loh dan kita harus menghindari atau berusaha menghilangkan kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita nah, itu yang jadikan PR untuk kita semua apa penyebab korupsi? sebenarnya banyak sekali kemudian penyebab korupsi itu dianalisis lebih lanjut ke dalam tiga teori ini eh, kelima teori ini ada triangle fraud dari Donald Crassie itu ada tekanan, kesempatan, rasionalisasi kemudian ada teori gun dari Jack Bolon ada keserakahan, kesempatan, kebutuhan pengungkapan ada teori cerima dari Robert Klitger ini bahwa korupsi terjadi karena adanya kekuasaan dan juga monopoli yang tidak dibandingin dengan akuntabilitas kemudian ada juga teori willingness dan opportunity terjadi, korupsi terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan ataupun keserakahan dan terakhir adalah teori cost benefit model terjadi jika manfaat korupsi ini dirasa lebih besar nih apa yang didapat dibandingkan dengan biaya ataupun resikonya nah, dari kelima teori ini kita bisa simpulkan bahwa yang namanya korupsi ini sebenarnya itu disebakan karena yang pertama adalah keserakahan keserakahan ini contohnya seperti apa? contohnya adalah konteksnya seperti ini suatu pejabat ataupun seorang pegawai gitu ketika dia mendapatkan gaji tertentu dari atasannya atau lembaga pemerintahan yang menaunginya itu sebenarnya sudah diperhitungkan ini enggak, seimbang enggak dengan resikonya dengan beban kerajanya dengan kebutuhan dia sebagai mungkin kepala keluarga atau mungkin sebagai seorang pegawai yang masih single gitu ya bagaimana pengeluaran atau biaya hidup minimal di lokasi tempat dia bekerja itu sebenarnya sudah diperhitungkan secara baik yang artinya gaji yang mereka terima itu sebenarnya itu sudah cukup atau bahkan lebih tapi karena adanya keserakahan tersebut dia ada keinginan untuk mendapatkan pendapatan, penghasilan yang jauh lebih besar lagi daripada yang mereka dapatkan sehari-hari atau biasanya gitu ya kemudian karena faktor kedua adanya kesempatan yang artinya kesempatan ini seperti contohnya ada titik-titik di mana titik-titik lengah oh kita kayaknya bisa nih untuk mendapatkan uang lebih nih dengan cara seperti ini karena dengan jalan seperti ini saya bisa terhindari dari effort yang lebih misal dengan effort yang lebih untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi atau meminimalisir saya mungkin kena BPK beda ya BPK sama KPK jadi terhindar dari audit BPK misalkan dan sebagainya jadi karena ada kesempatan jadi secara keseluruhan itu karena ada dua itu karena dari dirinya dia sendiri dari diri kita sendiri dan juga dari lingkungan sekitar dampak korupsi apa? tentunya kalian sudah paham betul dampak korupsi itu benar-benar bisa memporak perandakan negara dan sisinya karena dia bisa memporak perandakan dari sisi lingkungan politik ekonomi kemudian bahkan dari sisi tradisi demografi sosial itu benar-benar bisa hancur karena adanya korupsi tersebut nah penyelidikan anti korupsi itu dilaksanakan sejak dini kenapa? karena menurut pendapatnya Konca Raningrat yang berdua merupakan seorang pakar antropolog di Indonesia beliau menyatakan bahwa yang namanya orang Indonesia itu memiliki cikal bakal untuk melakukan tindakan korupsi artinya secara tidak langsung kita tuh memiliki bibit untuk menjadi koruptor kenapa? kok bisa seperti itu? kok seolah-olah seperti berani ya untuk menyatakan bahwa manusia itu mempunyai bibit untuk menjadi koruptor dan itu harus kita pegang statement ini dan kita menjadikan kita dasar bahwa oke kita jadi harus hati-hati nih dengan diri kita sendiri nah dari pemikiran itulah masuklah yang namanya materi atau kurikulum pendidikan anti korupsi pemerintah melalui KPK telah melakukan kampanye anti korupsi ke lembaga pendidikan kurikulum pendidikan anti korupsi mulai dikembangkan di sekolah dengan penyesuaian konsep dan target tetap tepat sasaran yang hendak dicapai di jenis dalam keberidikan dan USD itu pun bahkan sudah masuk yang namanya kurikulum pendidikan anti korupsi ini dan tentunya dia disesuaikan dengan konsepnya target sasaran itu siapa? gitu kalau kita gak mungkin memberikan materi anti korupsi ini ke anak SD dengan cara seperti kita pukulkan kayak gini gak masuk anak SD-nya bakal cuma bengung ngapain ya itu Bapak Ibu Kurnia ngomong apa seperti itu pendidikan anti korupsi ini sudah disesuaikan konsepnya dengan sasarannya kalaupun kita menghadapi anak SD kita berarti kita harus dengan matahari anti korupsi ini dengan pola pikir anak SD gitu ya jadi mungkin dengan animasi yang lebih menarik penyampaian lebih menarik media pembelajaran dan cara penyampaian ini juga yang jauh lebih menarik dan berbeda juga dengan untuk anak-anak kuliah berbulan tinggi yang pertama berbeda ya korupsi Indonesia itu sudah di tepi jurang dalam artian apa Indonesia itu sudah darurat karena korupsi ini Indonesia itu sudah mengalami apa atau sudah melakukan kegiatan korupsi ini jauh sebelum kita lahir jauh sebelum anak-anak kita eh anak-anak kita lahir dari mana dari zaman VOC VOC kan sudah 300 tahun yang lalu zaman Belanda menyejau VOC VOC itu kan sebuah lembaga persatuan pengusaha ya konser ya persatuan pengusaha untuk ini pedagang India Belanda direvisi ya yang anak sejarah nih yang India Belanda nah VOC ini tuh sebuah lembaga yang kaya raya mereka itu bahkan VOC itu terkenal akan laporan keuangan yang teratur kontinu gitu jadi tiap period tertentu mereka akan melaporkan keuangannya karena mereka kaya sekali karena memang gimana gak kaya itu perkumpulan pengusaha dimana mereka itu pengusaha-pengusaha tersebut itu melakukan perdagangan rempah dimana rempah Indonesia itu mahalnya luar biasa kalau sudah di perjual belikan di daerah Uni Eropa sana gitu kan nah mereka lembaga yang sebikitu kayanya tapi ternyata bisa hancur hancur karena apa hancur karena korupsi juga kok bisa bu VOC itu korupsi korupsinya gimana karena VOC itu mereka dari pejabat tingginya VOC sampai ke pejabat rendahnya yang remah-remah itu itu juga melakukan tindakan korupsi contohnya ada satu jabatannya apa ya mungkin menteri ya kalau istilahnya di VOC itu semacam menteri di VOC itu dia itu terkena kasus korupsi dan ketahuannya setelah hampir setelah hampir 10 tahun atau beberapa tahun gitu dari dia turun jabatan tanya dari mana karena ternyata dia mempunyai kekayaan sampai 10 juta gulden pada saat dia kembali ke Belanda padahal gaji dia sebagai menteri saya perumpamakannya di menteri jadi ya sebagai menteri itu hanya sekitar 400 200 atau 300 sekitar 200 300 gulden per bulannya tapi dia bisa mendapatkan kekayaan 10 juta gulden itu yang jadi pertanyaan kok bisa dia mendapatkan mendapatkan kekayaan 10 juta gulden itu korupsi yang dia lakukan dan apakah yang lain tidak korupsi yang lain korupsi sampai ke jabatan-jabatan yang rendah-rendah pegawai-pegawai yang rendah di VOC itu dia melakukan korupsi tersebut karena dia berpikir atasan saya aja korupsi kenapa saya enggak jadi itu budaya korupsi di VOC enggak cuma yang di dalamnya VOC saja bahkan pemerintah Indonesia pejabatan-jabatan pemerintah Indonesia yang ada peran atau ada hubungan dengan VOC itu juga melakukan korupsi di mana contohnya adalah gubernur Maluku gubernur Maluku itu mendapatkan gaji dia sebagai gubernur itu hanya 10-20 gulden per bulannya tapi dia bisa dalam kurun waktu 4-5 tahun dia bisa mendapatkan kekayaan sampai 400 ribu gulden coba dihitung 10 juta gulden per bulan bagaimana caranya bisa dapat 400 ribu gulden dalam kurun waktu 4 tahun saja itu jadi pertanyaan sumber kekayaannya mereka karena dari tubuh VOC itu sering sekali melakukan korupsi otomatis kas yang masuk ke VOC itu akan semakin menurun yang akhirnya menyebabkan si VOC itu pilot kekurangan uang kas yang masuk itu bahkan minus padahal pengeluaran itu terus berlangsung terus ada yang mengakibatkan menurut si VOC itu hancur nah korupsi sudah ada seratusan tahun yang lalu padahal dari 300 tahun yang lalu sampai sekarang korupsi tidak berkurangan malah anggaplah stabil perharinya nambah satu perbulannya nambah satu coba diakumulasi dari 300 tahun itu sampai sekarang jadi seolah-olah korupsi itu menjadi satu hal yang wajar bagi masyarakat Indonesia karena memang sudah sudah mendarah daging sudah ada di Indonesia dari 700 tahun yang lalu yang mengakibatkan beberapa tahun terakhir kita mulai sadar oh ternyata Indonesia ini sudah darurat korupsi bukan lagi zona merah korupsi tapi betul-betul zona hitam kelam gitu ya karena memang kita korupsi itu besar karena hal tersebut kita mulai dari itu mulai menanamkan yang namanya pendidikan anti korupsi tadi nah lembaga pendidikan sebagai lokomotif membentuk karakter generasi bangsa harus menjadi tempat pengajaran yang kuat terhadap pendidikan anti korupsi tersebut memerangi korupsi dari lingkungan terdekat pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah walaupun berguruan tinggi merupakan cara yang tepat untuk mengatasi mentalitas dan sikap dasar yang mengarah pada tindakan korupsi yang curang kalau pada saat sekolah saja atau pada saat kuliah kita sudah makan korupsi korupsi yang mungkin hal yang mungkin bagi kita dianggap sepele yang sekiranya oh kayaknya gak mengurutikan perekonomian negara kok kita anggapnya kayak gitu nih kecil-kecil bagaimana setelah menjadi pejabat nanti itu sudah benar-benar lagi yang tentunya pada saat pejabat nanti kita menganggap bahwa korupsi itu sudah merupakan hal yang wajar karena kita sudah biasa melupakan hal itu dari zaman kita kuliah dari kita sekolah nah itu bahaya nih kayak gitu maka tanggung jawab lembaga pendidikan harus bisa menghapus budaya negatif tersebut penanaman pendidikan karakter yang aplikatif lembaga pendidikan merupakan lembaga sorry tempat pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif namun faktanya kebanyakan peserta didik masih menjadi karakter yang hafalan hafalan terhadap manter pendidikan itu bukan secara implementatif artinya kita bukan lagi mendidikan antikorupsi ini bukan sesuatu yang dihafalkan bukan sesuatu yang harus kita ingat ingat dalam artian apa sih korupsi itu menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999 itu apa terus undang-undang yang menjadi dasar untuk pendidinya lembaga KPK itu apa itu bukan hal itu yang harus kita hafalkan tapi yang harus kita rasapi harus kita pahami adalah tindakan-tindakan untuk mencegah korupsi itu tindakan-tindakan yang harus bisa kita laksanakan bagaimana kita terhindar dari kegiatan korupsi tadi nah itu yang harus kita pahami dan kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita tujuh pendidikan anti korupsi pembentukan karakter anti korupsi sesuai dengan tahapan perkembangan anak penanaman pendidikan anti korupsi untuk jangka panjang bukan hanya saat ini pada saat kita sekolah saja bukan hanya saat ini ketika kita menjabat saja menjabat suatu misalkan pejabat di BEM atau pejabat di suatu lembaga pemerintahan atau lembaga swasta saja tapi di daily life kita kita harus bisa menanamkan kegiatan anti korupsi berikan anti korupsi kita harus bisa menurunkan anak cucu kita nanti ke adik-adik kalian mungkin bagi kalian yang belum punya anak ke adik-adik kalian nanti bagaimana kita harus bisa terhindar dari kegiatan korupsi tersebut dan juga menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda inilah dan prinsip anti korupsi ini bisa kalian baca di saya ini ataupun pada modul yang saya katakan tadi ya yang modul yang hasil dari kolaborasi KPK dan juga kemeristak diktik eh sorry kemerdikbud sudah gak ada kemeristak diktik sekarang kemerdikbud pertama adalah kejujuran kejujuran itu ibarat kata seperti mata uang yang berlaku dimana-mana kita jujur benar-benar kata orang Jawa jujur itu muncul kalau kita jujur pasti kemujuran akan muncul pada kita ini yang saya rasakan tentunya kalian juga akan rasakan ini coba sambil saya cerita sambil kalian refleksikan kegiatan apa apa yang sudah kalian lakukan terhadap kejujuran kalian berlaku jujur kemudian dampaknya itu apa dampak yang saya rasakan sama sekarang adalah sedikit cerita ya ketika saya kuliah dulu ketika tesis bisa dikatakan penelitian saya hampir gagal kenapa gagal karena tidak sesuai dengan teori teorinya A hasil saya B disitulah saya menemukan saya harus menemui menemui pemimbing kasih saya dan saya bersyukur punya pemimbing seperti beliau beliau adalah Profesor Vincentius Polusiregar jadi mungkin bagi kalian yang tinggal di Bogor pasti tahu beliau siapa namanya beliau sudah besar di Bogor saya cerita Pak kelihatan saya seperti ini saya gagal disini disitu saya sudah takutnya luar biasa untuk mengatakan jujur ke beliau bahwa saya hampir gagal disini saya gagal disini karena ini karena ini karena ini gimana nih gitu kan kemudian beliau bilang ke saya yang jangan yang satu kalimat tapi betul-betul saya bisa merasakan itu sampai sekarang dan bisa saya tuarkan ke anak didik saya kela saya beri yang ke pimpinan saya juga pemiming dalam konteks artian yang ingin mencari tahu lebih lanjut tentang penelitian saya ataupun yang beda-beda yang terkadang saya nanti beliau pernah berkata ke saya seperti ini peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh bohong yang artinya jujur artinya apa disini saya harus berani mengemukakan ke komisi penelitian saya dimana disitu ada tiga pemiming saya pemiming yang lain tiga pemiming saya yang lain dan penguji saya ada dua dan ada komisi etik disitu dua disitu ada tujuh orang disana untuk menyatakan bahwa penelitian ini penelitian saya adalah seperti ini gagal disini hampir gagal disini karena penyebab waktu-waktu itu disitu saya untuk berani bilang kayak gitu saya sempat maju-mundur saya bilang pak kalau saya bilang seperti ini yang pertama nama saya jelek yang kedua resipenya adalah saya harus mengulang penelitian dari awal padahal penelitian saya itu membutuhkan waktu yang lama dan saya harus terbang ke Tongke-Tongke disini ada yang dari Sulawesi Tongke-Tongke itu di wilayah Sulawesi Selatan Selatan dari udah paling selatan nih dari Sulawesi Selatan dari Makassar itu pejalanan dulu belum ada jalur lingkarnya itu pejalanan darat dari Makassar sampai ke Tongke-Tongke itu tujuh jam gitu ya jadi saya harus mempertaruhkan itu masa ya saya harus mengulang dari awal ini gimana resoknya seperti ini saya harus bilang jujur tapi Profesor itu mengatakan saya berani bilang seperti itu sementara ada yang chat oke silahkan harus berani bilang seperti itu dan saya harus menghadapi sekian banyak ada berapa Profesor disana saya lupa berapa berapa dokter disana saya berani mengatakan itu disitu sebelum berangkat untuk menyatakan tersebut di saat sidang bukan sidang ya presiden itu itu takutnya luar biasa saya disana dan ternyata apa yang dikatakan Profesor berhasil disitu terjadi kalau orang mau jujur eh mau mujur silahkan jujur lawan kejujuran untuk mendapatkan kemunjuran dan itu terjadi disana disana apakah saya akan ketok palu disana saya ngulang dari penelitian dari awal jawabannya adalah tidak karena apa karena saya berani jujur untuk mengatakan karena saya salah saya baru mengakulangi kesalahan saya saya salah mengambil data disini 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 kelemahan penelitian saya disini dan mengakibatkan penelitian saya hasilnya adalah seperti ini saya benar-benar berani berkata seperti itu dan jawaban dari para komisi komisi etik dan pemimpin dan pengujian lain jawabannya adalah perbaiki penelitian saya perbaiki penelitian saya tidak perlu mengulangi dari awal tapi lakukan saran saya seperti ini seperti ini dan disitulah saya percaya sampai sekarang bahwa mau seberapa saya salah mau seberapa kita salah yang pertama berani mengakuti saran kita yang kedua adalah berani jujur jujur untuk mengatakan bahwa kita salah dan kita siap untuk menerima konsekuensinya gitu nah jujur jujur mujur betul jadi mujur jadi setelah saya mengatakan hal tersebut berani untuk mengatakan jujur kejujuran seperti itu setelah tahapan-tahapan selanjutnya jauh lebih dipermudah lagi karena IPB itu untuk mendapatkan gelar tesis itu harus ada tiga sidang mayor dan tiga sidang minor gitu setelah itu super mulus sekali karena para komite komite edik dan penguji saya itu sudah percaya dengan saya oh yang namanya Vina itu jujur gitu loh apa yang Vina katakan itu jujur tidak mengandang-andang dan juga menyatakan bahwa pelihatan saya memang seperti ini gitu seperti itu jadi ketika sidang selanjutnya beliau sangat lunak hatinya gitu loh sangat lunak hatinya mempermudah jelasan selanjutnya dan dan seperti mata uang yang berlaku dimana-mana jujur sekali doang di awal selanjutnya enam sidang selanjutnya super mulus sekali dan dari situ saya ingin menyampaikan kena tanya bahwa jujur itu penting dimanapun kalian jujur jujur saja gitu jujur saja apa yang kalian merasakan apa yang kalian alami apa kedala kalian apa yang kalian hadapi jujur gak ada salahnya untuk berkata jujur sama sekali oke itu satu cerita oke itu satu cerita di bidang jujur kalian tentunya pasti ketika dengar cerita saya pasti kalian juga akan merasakan oh iya ya dulu saya juga kayak gini nih saya jujur hasilnya seperti ini jadi mempermudah hidup kalian banyak sekali oke yang kedua adalah kepedulian mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar baik itu di kampus maupun di luar kampus mandiri juga sama mandiri artinya proses mendewasakan diri dengan tidak bergantung dengan siapapun mengerjakan tugas dan tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa dan sebagai insa manusia kedisiplinan disiplin disini bukan berarti kalian hidup harus ala militer pola militer tinggal di barak militer itu tidak tapi kalian harus bisa disiplin untuk minimal membagi waktu kalian untuk sekolah untuk mungkin kalian ikut organisasi yang lain ya BEM atau HIMA ataupun ikut organisasi yang lain kalian juga harus bisa disiplin dengan membagi waktu dengan baik karena sering sekali nih problem mahasiswa itu adalah dia tidak bisa membagi waktunya dengan baik ada nih mahasiswa saya geografi gitu ya contohnya tapi jangan jadikan contoh yang buruk tapi kita ambil yang baiknya saja ya dia pinter nih lomba-lomba banyak sekali yang menang saya ngakuin dia cara dia ngomong di depan menjelaskan sesuatu bagus saya akui jauh lebih bagus daripada saya gitu ngomongnya lebih terstruktur enggak pabalit ya kalau saya kan kalau kamu suka pabalit keleset-leset gitu bagus gitu tapi kelemahan dia adalah dia tidak mampu membagi waktunya dengan baik tugas sering keteteran kadang kalau lagi kuliah kita menjelaskan dia diem gitu dia diem ternyata dia pikirannya gak di kelas pikirannya adalah di lomba yang akan dia lakukan jadi dia kepikiran itu aja harus menyusun konsep dan sebagainya gitu kayak gitu nah itu adalah kelemahannya jadi kita akan bilang baiknya dia aktif di organisasi tapi kelemahannya dia tidak bisa membagi waktu dengan baik nah kita baca dari mereka baca dari dia kita harus bisa membagi waktu dengan baik it's okay untuk kalian ikutan hima ikutan BEM ikutan kompetisi di luar sana silahkan tapi ingat kembali bagi waktu dengan baik wajiban kalian tetap adalah sebagai mahasiswa yang harus menuntutkan ilmu di kelas ataupun di luar kelas misalnya sepertinya kan kita tidak di kelas jadi di kampus jadi kembalikan lagi ke disiplinan kalian tujuan kalian adalah untuk kuliah menjadi mahasiswa yang baik berarti kalian harus bisa mendapatkan ilmu sebaik mungkin juga nah ada kelelian yang juga dengan tanggung jawab nah tanggung jawab disini adalah kalian harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kalian pilih minimal adalah seperti itu maksudnya gimana Bu kalian lebih memilih menjadi mahasiswa dibanding dengan pekerja selalu lulus SMA kalian lebih memilih menjadi mahasiswa kan kalian berusaha untuk gimana nih caranya saya bisa keterima negeri Alhamdulillah keterima UNES ya gitu berarti kalian harus bisa bertanggung jawab atas pilihan kalian jadi mahasiswa kalian harus bisa mendapatkan ilmu sebaik mungkin menyerap ilmu sebaik-baiknya disini kemudian kalian juga harus bisa mengikuti kuliah dengan baik tanggung jawab menyelesaikan semua tugas-tugas kemudian kegiatan kemahasiswaan juga semua harus bisa dilaksanakan dengan baik dan bonusnya adalah nilai yang baik juga jangan cari nilai karena itu hanya sekedar bonus gitu tujuan kalian adalah untuk menyerap ilmu sebaik mungkin karena itu adalah salah satu tanggung jawab kalian jadi mahasiswa jadi minimal adalah tanggung jawab terhadap kejadian kalian sendiri dan yang keenam adalah kerja keras bekerja keras semakin hal yang penting sudah tercapai hasil yang sesuai dengan target kita gak mungkin diem-diem aja sampai-sampai aja tapi tujuan kita bisa tercapai tentu kan mau dibilang bu orang tua saya diem-diem aja di rumah kok tapi kok bisa dapat uang banyak ya dari mana pertanyaan saya misal orang tua saya punya ini bu punya saham banyak misalkan di BRI itu kan yang saham yang gemilang sekali ya di BRI di BRI ada kemudian di e-commerce juga ada bu gitu terus kemudian orang tua saya sekarang diem-diem aja di rumah tapi orang tua saya bisa menghasilkan uang yang banyak bahkan bisa menyekolahkan saya di UNES sekilas seperti itu ya pandangan anak itu tapi beliau semua sudah bekerja keras dari awal pada saat membeli saham itu kan membeli saham gak mungkin dia diem aja dia harus ada action di sana dari action itu sekarang beliau semua tinggal memetik hasilnya tapi pun ketika beliau memetik hasilnya dia akan tetap bekerja dengan cara apa memantau fluktuasi saham mereka mereka mulai ketar-ketir nih contohnya kalau di e-commerce misalkan Bukalapak kemarin yang sahamnya sempat anjok ketika dia punya saham di sana kemudian anjok kemudian kondisi bahaya di sini lah mereka juga ketar-ketir mereka harus berpikir lepaskah tarikkah atau bertahankah atau seperti apa yang harus dilakukan ini kan juga wujud dari kerja keras mereka itu yang mungkin tidak nampak di mata anaknya yang ketujuh adalah sederhana sederhana ini harus ditanamkan diri kita dari kita kecil memang harus kita pupuk prinsip sederhanaan ketika kita ingin sesuatu tanyakan lagi apa yang kamu pengen itu belum tentu apa yang kamu butuhkan kamu pengen punya handphone baru tanyakan lagi ke diri kalian sebelum kamu minta ke orang tua kalian atau misalnya kamu punya tabungan atau bukan sendiri terus kamu pengen beli tanyakan lagi butuh gak kalau jawabannya pengen sibuk butuh sibuk biar kayak teman-teman teman-teman handphonenya iphone misalkan anak sekarang handphone semua supaya iphone pengen lah jadi kalau misalkan main bareng gak kalau istilah bakunya gak jiper gak minder jangan kayak gitu seperti itu kalian sebenarnya bukan butuh cuma sekedar pengen berarti kalau jawabannya seperti itu yaudah jangan beli sayanglah uang 12 juta kalian cuma beli di iphone iya gak gitu kemudian tanyakan lagi kalau jawabannya butuh misalkan butuh untuk apa untuk bu saya kuliah sering terhambat nih bu karena handphone saya untuk kuliah misalkan kita kegiatan zoom seperti ini sering ngedrop handphonenya atau ngedrop baterainya jadi sering ngeheng ataupun sering saya kurang bisa berbarengan multitasking gitu oke boleh silahkan beli handphone baru kemudian beli handphone baru tapi jangan mentang-mentang butuh jadi ya semuanya butuh bisa alasan ke orang tua mau handphone lah kalau kuliahnya gini aku maunya iphone jangan gitu tanyakan lagi kebutuhan kamu kan seperti ini apakah harus iphone harus doa dengan nominan 12 juta yang luar biasa 12 juta apakah harus seperti itu kembalikan lagi tanyakan lagi ke diri kalian kalau misalkan dengan handphone sekedar harga 7 juta 6 juta mumpuni yaudah belilah harga segitu gak usah harus iphone dengan harga 12 juta jadi kembalikan ke kalian diri kalian prinsip sederhana itu harus dipupuk betul-betul disini karena ini membantu kita untuk menapah kehidupan selanjutnya kemudian prinsip ke delapan keberanian tadi ada katanya dengan tadi kejujuran karena harus berani untuk berkata jujur kemudian keadilan keadilan ini masa perkuliahan mahasiswa didorong untuk mencari pengalaman dan mengatakan interaksinya dengan sesama mahasiswa ada atau gak diri kita dengan apa yang kita dapatkan apakah kita mendapatkan suatu keadilan dan sebagainya nah prinsip anti korupsi ada lima ada transparansi kewajaran akuntabilitas kebijakan dan juga kontrol dari kebijakan itu sendiri ini dibaca lagi nanti ya di modulnya dan bagaimana kita melaksanakan atau melakukan upaya pemberantasan korupsi negara kita tentunya sudah melakukan berbagai upaya untuk untuk menanggulangi korupsi dan memberantas korupsi itu sendiri yang pertama pembentukan lembaga anti korupsi disini ada video yang sudah saya tautkan kalian tonton sendiri ya disana isinya adalah lembaga-lembaga anti korupsi tentunya banyak sekali yang mungkin tidak muncul atau tidak sering kalian dengar NGO-NGO non-governmental organization yang membaca tentang korupsi itu juga banyak kalian tonton sendiri tapi juga ada juga lembaga-lembaga besar seperti KPK Palat Merah ya lembaga Palat Merah ya kita KPK ada juga yang sering kalian dengar ICW Indonesian Corruption Watch ada juga TRI bahkan di kampus-kampus di perguruan-perguruan tinggi itu bahkan ada ada lembaga sendiri di dalamnya semacam LPPM gitu ya lembaga sendiri yang berguna untuk menanggulangi korupsi yang ada di perguruan itu sendiri UGM juga ada itu saya terlihat namanya apa ya UGM itu ada lembaga tersebut jadi mereka memantau kegiatan korupsi menghindari kegiatan korupsi di perguruan tinggi dan juga ketika ada suatu kegiatan yang kok sekiranya ini korupsi ya gitu sebelum masuk ke ranah yang lebih tinggi lagi mereka berusaha untuk menyelesaikan terlebih jauh interen di lembaga mereka sendiri baru mereka akan ketika mereka sudah selesai maka akan kemudian dilemparkan ke lembaga yang lebih tinggi dan juga akan dibawa ke meja hijau ke pengadilan yang kedua pencegahan korupsi di sektor publik ini orang tuanya yang pejabat publik pasti sering melakukan hal ini melaporkan mengumumkan jumlah kegayaan kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat jadi sebelum melakukan eh sebelum menjabat misalkan nih SK muncul oh di jabatan baru nih nah sebelum kita sampai ke titik tersebut sebelum kita hari-hari kerja biasanya kita akan dimintai kekayaan LHKI laporan harta dan kekayaan LHKI laporan harta dan kekayaan pejabat nah jabat negara kan itu biasanya apa sih bu laporan apa sih yang harus dilaporkan apakah hanya sekedar uang yang kita miliki saja tidak gitu laporan yang banyak sekali dan saya mulai pusing kalau misalkan sudah mulai awal tahun itu karena pusatnya bukan bukan saya yang diminta saya tidak ada kegiatan laporan harta kekayaan ya tapi orang tua saya karena hubungannya bu orang tua dengan saya gitu dengan saya saat ini saya meskipun saya sudah pekisah kakak sudah beda rumah sudah punya kehidupan sendiri tetapi saya masih ikut pemantauan dari BPK kenapa karena orang tua saya orang tua saya diminta ini laporan harta kekayaannya hartanya ini berupa apa dia harus melampirkan gajinya gaji kemudian kekayaan bergerak dan tak bergerak bergerak itu seperti apa misalkan tadi misalkan contohnya saham kemudian sabungan rekening labuan rekening deposito dan sebagainya yang mirip-mirip ya itu tak bergerak kemudian mobil terus tak bergerak itu seperti apa seperti aset-aset bangunan tanah dan lain-lain jadi bangunan itu sampai detail sampai sertifikat-sertifikat dilampirkan kemudian berapa luasnya dulu beli berapa bahkan yang kendaraan tua orang tua saya dulu jadi itu kendaraan yang dipakai saya jaman saya ASM itu sudah belasan tahun yang lalu ya itu sampai sekarang masih dipantau dulu beli harga berapa mana kuitansinya mana BPKB-nya itu dipantau semuanya kemudian punya anak berapa anaknya saya satu gitu kan sudah pisah kakak atau belum gitu kalau sudah mana kakaknya kemudian sekarang posisinya apa kerja di mana gaji saya berapa bahkan ya saya yang istilahnya tidak tidak berada di lembaga yang sama dengan orang tua saya juga ikut dicari tahu gitu jadi sampai sedetail itu saya yang sudah pisah kakak gak ada hubungi sama orang tua saya ya istilahnya gitu kemudian harta kakak saya juga diuplok-uplok sama mereka karena memang orang tua saya kerja di lembaga yang lumayan berbahaya untuk usaha kekayaan seperti ini gitu ya gitu kan jadi sampai harta kakakak saya yang ya Allah saya itu uang seberapa sih tabungnya cuma seberapa juta doang gitu kan itu juga dicari-cari jadi kadang terkadang sampai yang ngerasa yang melampirkan buku tabungan saya nih ngerasa malu nih kayak gitu ya lah tabungan segini itu buat apa gitu kan uang segini gitu tapi ternyata itu juga penting nih untuk laporan harta kekayaan karena itu akan diakumulasi berapa kekayaan orang tua saya gitu loh seperti itu anak saya berapa aja bahkan dicari tahu mana kakaknya dilampirkan suami saya kerja di mana harta kayaan suami saya apa sedetail itu gitu jadi memang menjadi pejabat itu bukanlah sesuatu yang sangat membahagiakan agak pusing nih ini baru satu problem ya gitu dan masih banyak problem yang lainnya baru satu kewajiban saja sudah pusing gitu jadi ketika orang tua saya sudah mulai masuk ke RHK ini laporan harta kekayaan semua berkas di jembangnya nah disitu lah yang pusing gak cuma beliau sendiri tapi anak-anaknya juga ikut pusing menghadapi laporan harta kekayaan ini kayak orang tua kalian juga pasti ada yang melakukan hal yang serupa ya yang ketiga pencetgalan sosial dan pemberdayaan masyarakat nah ini tadi ada kaitannya tadi bahwa pendidikan antikorupsi ini disesuaikan dengan instan bukan instan disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing kita gak mungkin ngasih anak SD memberikan pendidikan antikorupsi anak SD dengan cara seperti kita kuliah saat ini gitu kan pasti kita harus disesuaikan juga misalkan pendidikan nilai antikorupsi dengan mungkin dengan ilustrasi seperti ini nih ya animasi-animasi yang lebih mudah masuk gitu kepikiran anak SD jadi disesuaikan dengan tingkat-tingkat masing-masing dan juga yang terakhir adalah belajar dengan negara lain negara lain apakah ada negara yang mirip sama Indonesia ada kok salah satunya India nah India ataupun banyak-banyak juga negara lainnya ya negara lain itu banyak juga mengalami hal serupa seperti Indonesia korupsi dimana-mana sudah mendarah daging udahlah seperti Indonesia udah punya pejabatnya untuk membatas korupsi tapi mereka bisa bangkit kok gitu gimana caranya mereka tentunya terus melakukan upaya pencegahan di semua lini sedini mungkin sosialisasi di semua bagian dari mulai dari instansi pendidikan bahkan instansi di bidang yang perekonomian di rumah tangga mereka masuk tuh bagian antikorupsi dimana-mana kemudian yang sudah terlanjur menjadi koruptor dimana gitu mereka melakukan pidana tindakan pidana hukuman pidana sanggih sosial yang berat dari koruptor tersebut nah bagaimana Indonesia kita akan diskusi bareng-barengnya nanti level let corrupt us unpunished jadi kita jangan biarkan koruptor itu bisa bebas melenggang gitu aja kita hukum dia sebesar-besarnya tapi tentunya dengan aturan yang sudah diterapkan di Indonesia nah kita langsung ke diskusi dimana kita punya empat tenang utama yang pertama adalah mengenai hukuman mati untuk koruptor jadi contohnya adalah di Cina Cina itu sudah menyiapkan peti mati untuk koruptor jadi siap dihukum mati jadi sebelum koruptor dihukum mati mereka pemerintah sudah menyiapkan daratan peti mati nih siapkan nih siapa nih yang akan memiliki peti peti mati koruptor tersebut nah gimana nih di Indonesia setuju gak dengan metode ini kemudian yang kedua yang kedua adalah coba kita lakukan investigasi gak usah investigasi yang detail ya yang simple saja kita coba mendata seberapa banyak si aparat pemerintahan yang tertangkap melakukan korupsi kemudian dari kursus korupsinya mereka seberapa banyak yang berputus artinya mau diberikan keputusan atau bahkan hilang gitu aja kita coba analisis lagi tema ketiga adalah jaralah datang mengenai kasus korupsi yang akhirnya dibawa ke pengadilan berapa banyak yang akhirnya koruptor tersebut dibebaskan dan berapa banyak juga yang akhirnya koruptor tersebut dipidana manakah yang banyak bebas kah atau dipidana kah dan selanjutnya tema selanjutnya adalah tentang aset negara bagaimana aset negara tidak dikorupsi bagaimana pengembaliannya seberapa yang dikembalikan kita akan diskusikan bareng-bareng disini kita lanjut ke kelompok satu jadi kita langsung saja 1, 2, 3, 4 paralel langsung bareng-bareng nanti kita akan diskusi di akhir bersama-sama dengan mahasiswa yang selain presensi ke 1 sampai 12 jadi 13 ke bawah sampai dengan 60 itu silahkan bisa ikut join diskusi untuk hari ini oke lanjut ya kelompok satu tadi ada siapa yang saya lupa ada Firza Fadila Amelia oke memang silahkan kalaupun tidak menggunakan PowerPoint boleh oke silahkan Mbak assalamualaikum warahmatullahi berkatuh selamat pagi bufina selamat pagi teman-teman semua perkenalkan nama saya Firza Tegar dan kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Fadila Nurul Ramadan Niti dan juga Amelia hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan antikorupsi next di beberapa negara salah satu cara untuk menghukum koruptor adalah dengan memperlakukan pedana mati ribuan peti mati disiapkan oleh pemerintah jina dalam rangka mempersiapkan pelaku koruptor yang dihukum mati oleh pengadilan setujukah setujukah anda terhadap metode ini next kita setuju karena kasus korupsi di Indonesia semakin marak terjadi dan para pelaku korupsi pun malah dilindungi oleh hukum Indonesia kasus korupsi sudah lama terjadi di Indonesia hingga saat ini pun masih kerap terjadi dan terus berlanjut jika kita tidak mengambil langkah yang tepat dan tegas maka kasus korupsi tidak akan bisa dihentikan kita harus belajar dari negara lain salah satunya yaitu Korea Utara negara lain seperti Korea Utara sudah mengambil langkah dan tindakan yang sama yaitu menghukum mati para pelaku korupsi hal ini terbukti dengan melihat Korea Utara saat ini memiliki kasus korupsi yang rendah akan tetapi mungkinkah hukuman pidana mati dapat diterapkan di Indonesia alasan pidana mati belum diterapkan di Indonesia nomor satu metode ini dianggap melanggar hem internasional kemudian nomor dua para koruptor di Indonesia masih cenderung dilindungi oleh pemerintah nomor tiga hukum Indonesia yang tumpul ke atas dan takjem ke bawah keempat aparat hukum Indonesia masih sering menerima swab dari pelaku koruptor sehingga pelaku tidak mendapat hukuman yang berat dan diperlakukan secara istimewa merujuk wadah undang-undang nomor tiga satu tahun 99 tentang keberantasan pidana korupsi hukuman mati sebenarnya tercantum di awal undang-undang di pasal dua tentang pidana korupsi tercantum di ayat dua bahwa dalam hal tidak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat satu dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijadikan akan tetapi sampai sekarang di Indonesia belum pernah dilakukan hukuman mati bagi para koruptor next ya sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut ya kelompok kedua baik apakah layar saya sudah terlihat sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bu Fina selamat pagi teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan kami dari kelompok dua akan membahas tema tentang investigasi pemerintah dari kelompok dua saya sendiri Atiko Turunada NIM2211421009 dan rekan saya ada Ainul Hamdiah dan Harlin Pratibi investigasi yang kami lakukan yang pertama melakukan investigasi dengan mendata berapa banyak aparat pemerintah tingkat tinggi yang tertangkap melakukan korupsi kemudian yang kedua mendata berapa banyak isu korupsi yang diungkap oleh media massa baik cetak maupun televisi yang hilang dan tidak pernah terdengar lagi mengapa demikian baik rekan saya Harlin akan menjelaskan mengenai data pemberantasan korupsi di 2014 baik saya Harlin Pratibi akan menjelaskan tentang data jumlah korupsi di Indonesia mulai dari tahun 2013 semester 1 sampai tahun 2014 semester 2 mengalami penurunan sebanyak gelapan tersangka bisa kita lihat di tabel ada semester 1 jumlah kasus ada 308 kasus dan tersangka ada 659 orang kerugian yang dialami negara berjumlah 3,7 triliun rupiah dan pada semester 2 ada 321 kasus yang ditemukan dan 669 orang menjadi tersangka serta 1,59 triliun kerugian negara dan pindah di pada tahun 2014 total ada 629 kasus 100 eh 1328 orang tersangka serta 5,29 triliun kerugian negara sehingga dapat disimpulkan jumlah tersangka dari tahun 2013 semester 1 sampai tahun 2014 semester 2 mengalami penurunan sebanyak 8 tersangka serta jumlah kasus dari 2013 semester 1 sampai 2014 semester 1 mengalami peningkatan sebanyak 28 kasus next nah ini saya akan menjelaskan tentang 5 contoh dari aparat tinggi yang tertangkap kasus korupsi pertama ada akil mohtar yaitu ketua MK akil akil mohtar terdakwa menjadi kasus dugaan penerima suap pengurusan sengketa pilkade gunung mas kalimantan tengah dan kabupaten lepak panten KPK menetapkannya sebagai tersangka gratifikasi tindak pidana pencurian uang pencucian uang dan dirinya tertangkap di kediamannya sehingga majelis kehormatan MK menghentikannya dari jabatan akil mohtar yang kedua ada Subri Kepala Kebijaksanaan Negeri Praya Lombok Tengah NTP kasus korupsi suap senilai 213 juta pada kasus pemalsuan sertifikat tanah seluas 2270 meter persegi di kawasan objek wisata selong belanak lombok tengah dari perempuan bernama Lusita Anirazak pada 17 Desember 2013 yang ketiga ada Muhammad Dian Irwan Nur Nukisra dan Eko Darmayanto yang merupakan PPNS perpajakan Jakarta Timur Kedua tersangka tersebut terbukti menerima suap senilai 600 dolar Singapura dari Direktur Keuangan PT Master Steel Dias Sumedi Supporting Accounting PT Master Steel Teddy Muliawan dan Manager Akuntansi PT Master Steel Manufactory Effendi Kumala Kasus suap tersebut diberikan agar penyelidikan pada kasus pajak PT Master Steel dihentikan Kemudian yang nomor empat ada Bahlil Lahidila SE yang merupakan pendahara Partai Politik Golkar Provinsi Papua Bahlil melakukan tindakan pidana korupsi dana pengadaan alat kesehatan RSUD Fak-Fak senilai 17 miliar dengan mendatangkan alat-alat medis yang rusak dan tidak bisa digunakan serta melakukan korupsi pada pembangunan bandara internasional si Roba Fak-Fak senilai 24 miliar lebih namun pembangunan fisiknya baru 50% baru 5% dan yang terakhir ada Sudiward Donot dan Aditya Anugrah Moha yang merupakan Ketua Pengadilan Tinggi Manaduk dan Komisi DPR dan Komisi 11 DPR-RI Kedua Kedua orang tersebut melakukan swab untuk mempengaruhi HAPIM agar tidak melakukan penahanan terhadap terdakwah dalam perkara korupsi Bupati Bolang Mangondok dan mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintahan Desa Kabupaten Bolang Mangondok Selanjutnya Ani Ainul akan menjelaskan Assalamualaikum Warahmatullahi Bahagoy Barakatuh Bersana Sama Insuh korupsi yang hilang Sekarang sudah terdengar? Sudah terdengar jelas? Sudah. Ya, baik. Saya Ainul Hamdiah akan menjelaskan tentang isu yang hilang dari publik, isu korupsi yang hilang dari publik. Kebanyakan kasus korupsi yang hilang atau tidak pernah terdengar lagi disebabkan oleh para tersangka yang kabur ke luar negeri untuk menghindari proses hukum. Sebut saja pasangan suami istri Syamsul dan Itji Nursalim yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2003 dalam kasus penyelewengan dana BLBI. Syamsul dan Itji dibuga memperkaya diri dari dana BLBI dan menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp4,58 triliun. Ada juga Bambang Sutrisno yang juga menjadi komplotan penyelewengan dana BLBI dan membuat rugi negara Rp1,5 triliun. Lalu ada Eko Adiputranto yang juga ikut andil dan menyebabkan negara rugi Rp2,6 triliun. Setelah lebih dari 18 tahun kasus ini menggantung, KPK justru mengeluarkan keputusan yang mengecewakan publik. Yakni menghentikan penyidikan kasus BLBI ini dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3. Terima kasih dari saya. Lanjut ke Ati. Baik, sekian dari kelompok kami. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah Indonesia sungguh sangat miris dan menyedihkan banyaknya kasus korupsi. Puluhan ratus aparat pemerintah negara yang melakukan korupsi setiap tahunnya. Dan saya sangat berharap ke depannya kita sebagai generasi muda bisa memberantas korupsi. Namun itu tidak semata-mata langsung selesai dan memberantas korupsi. Ada nol kasus korupsi di Indonesia. Caranya agar kita bisa berproses untuk terus mengurangi kasus korupsi adalah dengan menerapkan prinsip dan nilai anti-korupsi sebelum kita menjadi apapun. Seperti yang Ibu Fina jelaskan tadi. Sekarang kita kan masih menjadi mahasiswa. Kita juga bisa menerapkan nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Biar sempat. Apakah layar saya sudah terlihat? Terlihat, Mak. Baik, sekarang kita mulai pembagian kelompok. Belumnya, mohon maaf, saya tidak dapat menghabiskan kamera dikarenakan sinyal yang ditabilis ini. Jadi, saya mengambilkan bintang naro dari kelompok tiga. Dan anggotanya yaitu wasiswa Kumala Dewi dan Ania Ramadu. Dari kelompok tiga, kami mendapatkan mati judul materi yaitu seharilah data mengenai kasus-kasus korupsi yang dibawa pengandilan. Ada berapa banyak dari kasus tersebut yang diputus bebas, dan berapa banyak yang diputus untuk bidana. Apa alasan untuk kasus lasi yang diputus bebas dan apapun lasi yang diputus pidana? Manakah yang lebih banyak yang diputus bebaskah atau yang diputus pidana? Baik, Indonesia Corruption Watch atau ICWM mencatat 1.008 perkara korupsi yang disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung sejak Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 1.043 terdakwa telah disidangkan di seluruh tingkat pengadilan. Jumlah perkara dan terdakwa korupsi yang disidangkan pada semester 1 tahun 2020 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada semester 1 tahun 2019, ada 497 perkara yang disidangkan dengan total terdakwa mencapai 504 orang. Yang kedua yaitu 4.085 putusan telah diputuskan di MAKM Hagung, dan 78 putusan telah dilakukan di tahun 2020. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang ditujukan pada hakim. Peraturan ini menerima keadaan apa seorang pelaku yang telah memenuhi permusuhan detik yang seharusnya pidana tidak dibidana. Delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana. Hakim menempatkan pewenang dari pembuatan undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti yang telah dirumuskan dalam perusahaan pidana. Dalam hal ini, hak melakukan penyuntungan dari taksa tetap saja. Tidak hilang, namun terdakwanya tidak dapat jatuhi pidana oleh hakim. Ini dikarenakan hakim yang menentukan apakah alasan penghapusan pidana itu dapat dikerapkan atau tidak terhadap tersengkap pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Dan contoh-contoh dari koruptor koreatis yang tidak dihapus seperti Setia Novanto, yang pada 24 April 2018 lalu saat beliau di vonis, 15 orang penjara ditambah hingga 500 juta sider 30 perungan sekarang terbukti telah melakukan lindas pidana dengan 64 tahun. Kemudian ada Siti Fadilah. pada tahun 2017, majlis kebangkang dilangkap di buka untuk setelah penjaraan penjaraan hingga diberada dengan situs 2 bulan perumat. Jangan lupa untuk menemukan dengan satunya penjaraan 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 penjaraan. Masuk dalam 19 dan 18 tahun, saat ini tidak menyebancang. Terkiswa putusan penerima yang menetapkan tidak hanya penghapus yang pendidikan atau tidak hanya penghapus yang pendidikan. Oke, maaf tadi sempat keputus sinyal saya. Oke lanjut ya, kelompok terakhir. Dengan tema terakhir, itu yang aset pedara itu. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jika? Oke, sudah mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bikina, selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu jumlah aset negara yang dikorupsi dan langkah apa yang dapat dilakukan apabila aset tersebut tidak kembali. Kelompok 4 ini terdiri dari saya, Hudhijah Munawar, dan dua teman saya, Ulfya Isni Masruroh dan Isnaini Dila Sapitri. Yang pertama akan saya menjelaskan adalah berapa jumlah aset negara yang dikorupsi. Data ini kami ambil dari 5 tahun terakhir, tahun 2017 sampai tahun 2021. Pada tahun 2017, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch atau ICW, selama tahun 2017, setelah 611 miliar. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hanya berhasil menghimpun kerugian negara sebesar 2,9 triliun. Selama 2018, Indonesian Corruption Watch atau ICW mencatat dari 1.053 kasus korupsi dari 1.062 terdakwa adalah 9,29 triliun rupiah pada tahun 2019. Kasus korupsi pada tahun 2019 sebanyak 271 kasus dengan tersangka sebanyak 580 orang. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus-kasus korupsi tersebut sebesar 8,4 triliun rupiah. 100.218 kasus dengan rupsi tersebut sebesar 56,7 triliun rupiah. Lalu, sejauh ini, pada tahun 2021, kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 209 kasus terdakwa sebesar 482 orang. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi tersebut adalah 26,83 triliun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dilla. Selanjutnya, jumlah aset yang telah kembali pada tahun 2017, nilai total pengembalian aset sebesar 342 miliar. Pada tahun 2018, nilai total aset yang sudah dikembalikan sebesar 600 miliar rupiah. Pada tahun 2019, total aset yang sudah dikembalikan sebesar 110 miliar. Dan pada tahun 2020, total aset yang sudah dikembalikan sebesar 8,9 triliun rupiah. Langkah yang bisa diambil apabila aset negara tidak kembali secara penuh, dan hasil dari rampasan harta koruptor tidak bisa menutup itu semua, pemerintah bisa menghitung kurangnya besar korupsi sebagai hutang koruptor tersebut. Selain itu, pemerintah juga bisa lebih memperhatikan masalah korupsi dengan tegas sebagai tindakan preventif agar kasus korupsi di Indonesia semakin menurun setiap tahunnya. Itu sekian dari kompok kami. Terima kasih atas sekiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah empat kelompok mengomongkan pendapatnya masing-masing mengenai teman yang sudah dibagi beberapa hari yang lalu. Jadi, kalau kita lihat nih... Sebentar. Problemnya adalah kita sebagai rakyat biasa untuk mengakses informasi mengenai korupsi itu tidak terlalu transparan. Tadi dilihat dari aset-asetnya itu. Kita masih belum bisa kayak nangkep ya sebenarnya korupsinya itu berapa, terus aset yang dikembalikan itu berapa, sisanya bagaimana. Nah, hal-hal tersebut itu memang contoh simpel transparansi yang masih mungkin jadi PR ya untuk pemerintah kita semua untuk mengatasi tindakan korupsi tadi. Dan juga transparansi itu kalau maksudnya nih ya penting nih untuk dilakukan pemerintah. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengembalikan semacam trust gitu ya. Jadi, mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah kita itu ini kok melaksanakan suatu pemerintahan yang baik juga gitu. Jadi, tolonglah percaya sama pemerintah agar kita bisa melaksanakan kegiatan yang lain dengan baik. Nah, itu yang masih jadi PR ya untuk kita semua. Nah, sekarang saya akan diskusi dengan empat tema tersebut. Ada yang mengemukakan pendapat mengenai keempat tema utama tadi. Oke, Fahmi. Fahmi tadi siapa tadi? Fahmi sama Suma kalau nggak salah deh. Oke, mau silahkan. Boleh bertanya, Fahmi. Boleh, silahkan. Oke, saya akan bertanya ke kelompok dua. Terkait materi PPT dari kelompok dua tadi, jika memang benar terbahlelah adil korupsi, mengapa ia diangkat jadi kepala BKPM? Terima kasih. Oke, boleh kita siapkan jawabannya. Apa tanyaan itu? Ada yang mau menjawab nggak? Atau kalau kelompok dua bingung, boleh deh. Kelompok lain, ataupun mahasiswa lain yang di luar kelompoknya presentasi. Oke, sampai cari-cari. Yaudah, kalau misalkan masih belum ketemu jawabannya. Sukma, mau bertanya atau mau diskusi atau mau ngomong pendapat, boleh, silahkan. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Saya di sini ingin menyatakan pendapat mengenai PowerPoint dari kelompok satu yang menyatakan bahwa hukuman mati itu setidak atau tidak dengan hukuman mati. Jadi, di sini saya sependapat dengan kelompok satu bahwa hukuman mati itu bisa diberlakukan di Indonesia sebagai daya upaya untuk mengurangi mengurangi tindak pidana korupsi. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa dengan hukuman menurut perundang-undangan yang berhubungan dengan penjara saja tidak cukup untuk mengurangi angka korupsi. Malah semakin tahun semakin meningkat seperti yang sudah disampaikan dari data tadi. Menurut saya, hukuman tersebut dapat diberlakukan karena menurut saya itu sesuatu yang merugikan negara baik dari segi finansial maupun moral. Lalu, jika hubungannya dengan HAM, hal tersebut kan merugikan rakyat. Jadi, menurut saya salah saja diberlakukan di Indonesia. berlakukan namun tidak efektif. Sementara di Korea Utara sudah diberlakukan dan hal tersebut berlaku efektif. Jadi, menurut pendapat saya, penerapannya di berbagai negara itu dan Tor pun tidak memikirkan rakyat yang mengkorupsi dana tersebut dan pengembalian asetnya tidak sebalik dengan hasil yang dikorupsi. Insidenya Sukma bagus ya. Tentang apa sih yang dia, Sukma, pikirkan tentang korupsi tadi. Menurut kalian, setujukah dengan ternyataan dari Sukma mengenai tadi Sukma cerita tentang hukuman mati, kemudian tentang asetnya. Setuju semuakah dengan hal yang tadi Sukma sampaikan? Sekarang saya kurang bagus ya. Oke, lanjut lagi dulu ya. Haudija. Izin menambahkan, Ibu. Oke, boleh silahkan. Tapi saya sambil merabah-rabah nih, siapa yang bicara? Karena masanya nggak muncul nih. Sukma, Ibu. Oh iya, Sukma. Menurut saya, korupsi itu tidak adil bagi rakyat. Karena, seperti kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara berkembang yang tingkat pendapatannya masih di bawah rata-rata dari negara maju. Jadi, menurut saya, korupsi itu sesuatu hal yang tidak adil bagi rakyat. Karena rakyat itu sudah membiayai gaji pejabat dari pajak, namun pejabat tersebut menyalahgunakan kekuasaan dengan cara mengkorupsi. Dan hal tersebut, menurut saya, sama sekali tidak adil. Terima kasih. Oke, selanjutnya sama dengan Sukma atau ada yang menambahkan, coba ada Hodi Jazid dan sama Dinda tuh Raisan mau menambahkan atau mau, ini juga boleh, silahkan. Saya mungkin mau berkembang. Oke, silahkan Dinda ya, kalau nggak salah ya. Tentang pidana mati untuk kosus korupsi. Saya tidak setuju dengan pidana mati karena menurut saya, hukuman mati ini sudah sangat berkentangan dengan hak asasi manusia, gimana hak untuk hidup. Dan memperbaiki hidup itu hak absolut bagi setiap menurang relevan untuk dijadikan sebagai pidana pokok untuk menindaki kasus korupsi, karena pada faktanya, berdasarkan paparan ICW atau Indonesian Corruption itu, skor indeks korupsi di Cina tahun 2020 itu tercatat sebanyak 40 persen. Dimana ini dari skala 0 sampai 100, dimana semakin tinggi persenannya yang baik. Hal ini kan berarti bahwa negara Cina itu tingkat kegiatan korupsinya itu masih cukup tinggi ya, Bu, meskipun sudah memperlakukan pidana mati. Sebaliknya, negara-negara yang indeks korupsinya tinggi, sekitar 85 sampai 87 persen ini, malah negara-negara yang tidak memperlakukan pidana mati sebagai tindak hukum korupsi. Menurut saya, dengan memperlakukan pidana mati di negara Indonesia untuk kasus korupsi itu juga sudah itu ya, Bu, melanggar komitmen Indonesia yang sudah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Selain itu, dalam kerangka hukum nasional, hak untuk hidup dan untuk tidak disiksai juga diatur dalam Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang khas aksasi manusia. Negara maju itu tidak hanya dilihat dari sedikitnya kasus korupsi itu, tapi kan tingkat kemanusiaannya juga ya, Bu. Selain itu, untuk mengatasi korupsi, menurut saya bisa lebih ditingkatkan pada strategi pemberantasan korupsinya daripada mengadepankan hukuman mati sebagai ganjaran. Selain itu, yang melakukan tindak korupsi ini kan aparat-aparat pemerintah gitu ya, Bu. Mungkin dari sistem pengelolaan pemerintahnya itu harus lebih diperhatikan dan lebih diperbaiki lagi, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama detail ya tentang tentang HAM dan kawan-kawannya. Jadi memang yang namanya hukuman, terutama hukuman nanti nih, pasti ada yang pro, ada yang kontra juga, ada yang masing-masing pro kontranya itu pasti juga punya alasan tersendiri gitu. Kenapa dia pro, kenapa dia kontra. Nah gitu, jadi semua karena tadi ya kembali ke hak asasi termasuk berpendapat pun itu masuk ke kategori hak asasinya ini ya, hak asasinya manusia atau penduduk Indonesia juga untuk berpendapat. Kenapa dia pro, kenapa dia kontra, sebaiknya ini, sebaiknya itu. Itu juga masuk ke kategori kesempatan atau hak untuk berpendapat. Nah ini Hadija sama Sidan, ada yang mau disampaikan. Iya Bu, saya mau bertanya tentang materinya Bukina tadi, apakah boleh? Tadi dari teori penyebab seseorang melakukan korupsi itu ada teori keempat, yaitu teori willingness and opportunity, yaitu terjadi apabila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan. Berarti dari sistem pengawasan korupsi kita sendiri itu ada kelemahan yang nantinya akan mempermudah para calon koruptor ini ya Bu. Jadi maksudnya karena tadi kita sebut bahwa Indonesia itu punya bibit-bibit koruptor, sebenarnya kan itu bukan suatu hal. Apakah itu suatu hal yang signifikan, sehingga kita harus berfokus pada bibit-bibit korupsi di diri kita ini atau kita terharusnya lebih berfokus ke opportunity yang secara tidak sengaja sistem berikan kepada para aparat negara ini dalam memakan uang terima kasih Bu. Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Jadi terkait dengan hal tersebut ya tadi dari lima teori itu itu bisa kita simpulkan jadi intinya kita harus memperbaiki yang pertama diri kita sendiri yang kedua adalah dari faktor luar kita. Nah dari diri kita sendiri tadi ya kita harus bisa nekan yang namanya kita itu harus hidup itu ya sederhana aja kita harus tidak boleh serakah kita harus benar-benar bisa ngerem diri kita sendiri termasuk tadi ya tanggung jawab disiplin jujur dan sebagainya lalu gimana nih tadi ada faktor yang namanya opportunity artinya ada kondisi atau suatu sistem dimana eh kayaknya kita bisa nih ngambil uang dikit-dikit nih atau kurang sedikit-dikit lewat ini atau kayaknya gak diperhatikan but gak diperhatikan betul setiap sistem pasti akan ada celahnya mau seperti apa mau seperti apapun itu sudah dibuat ya secanggih apapun itu dibuat tapi kembali lagi kita harus dari diri kita itu harus betul-betul pasang barrier yang tebal gitu loh dari diri yang sepedi kemudian kita juga berusaha bagaimana sistem itu bisa meminimalisir adanya korupsi yang namanya sistem yang sudah kita buat itu juga sudah sebikitu canggihnya untuk menahan adanya korupsi contohnya apa sekarang semua serba yang namanya elektronik coba bayangkan kalau dulu semua masih serba manual dimana kita misalkan ada retribusi retribusi kita bisa nilap dikit 5 ribu 5 ribu coba aja dari 10 10 kali kita apa apa ya ngambil ngambil dari retribusi itu dari 5 ribu sehari itu karena apa karena itu tidak terpasang secara elektronik tidak terdeteksi secara detail elektriknya seperti apa nah sekarang kita sudah membuat kondisi seperti meminimalisir kita berusaha yuk semua terdeteksi dengan baik semua sudah terdata dengan baik tapi apakah korupsi itu hilang korupsi tidak akan korupsi tetap masih ada dengan cara apa bisa dengan cara bisa dengan cara yang lain mungkin mereka bukan lagi main di kelas rendahan seperti seperti konteksnya misalnya tadi nilap uang dari yang bawah-bawahannya tidak mereka sudah bukan lagi dengan cara yang jauh lebih rendah seperti itu dia bisa korupsi mengambil kesempatan dengan cara yang lebih canggih lagi dengan cara apa mungkin dia bisa mempengaruhi mungkin atasannya atau mungkin suatu pejabat yang memegang sistem elektrik elektronik tadi kayak gitu mungkin misalnya dibuat misalkan ada beberapa detik atau beberapa data yang hilang seperti itu atau mungkin bisa juga dibuat dengan manipulasi manipulasi data dari misalkan nih dari ribuan data 1300 atau ribuan data yang lain dia ngambil dua aja dua data dari situ mungkin dari sekilas tidak pernah terlihat tapi itu bisa ngambil dua data itu peran dari siapa peran dari yang memegang sumber data tersebut sumber datanya siapa tentunya yang memegang kewenangan penuh untuk memberikan data ke orang lain itu bukanlah dari bukan dari operator tentunya dari atasannya tadi contohnya seperti ini di bidang geografi ada kita permohonan citra permohonan citra satelit nah permohonan citra satelit itu itu kita kan memberi untuk bagian operator dari 8 bisa memberikan datanya dia itu kan aset juga aset mereka juga ke orang lain tentunya atas persetujuan dari atasannya dia atasannya dari 8 nah berarti saya dari orang yang permohon data itu harus melakukan permohonan data ke mereka ke atasan ke atasannya dari operator itu baru operator yang mendistribusikannya atau dengan prosedur seperti itu lalu bisa gak saya langsung karena saya kenal dengan operatornya saya bisa langsung secara pribadi jawabannya adalah saya pernah mencoba juga dan jawabannya tidak bisa karena apa distribusi data itu terdeteksi oleh sistem bahkan sekedar nge-copy ke bukan kirim email kalau kirim email jelas terdedeksi nge-copy file dari directory-nya mereka ke dalam sebuah hard disk play disk gitu ya itu juga terdedeksi oleh sistemnya mereka nah untuk bisa izin untuk bisa lolos lah gitu lolos izinan copy data tersebut kirim data tersebut itu harus melalui perizinan dari atasannya mereka nah jadi itu sistem yang sistem elektronik yang harus dipenuhi oleh mereka nah tentunya lembaga-lembaga lain juga sama memiliki hal yang memiliki prosedur yang serupa gitu ya dalam konteks yang lain nah hal-hal ini itu fungsinya juga untuk meminimalisir korupsi bahkan sekedar distribusi data saja misalkan melalui jalur jalur dalam jalur tetangga gitu ya jalur teman itu juga masih masuk ke kategori korupsi karena data itu kan juga asat negara kita dan itu tidak boleh distribusikan secara ilegal nah sistem-sistem ini disusun sudah sedemikian rupa sudah sedemikian canggihnya tapi tetap ada aja orang yang bisa lolos dari semen tersebut dengan jalan apa dengan jalan tadi ya saya bilang tadi bisa lah nego ke atasannya gitu kalau operator menurut-menurut aja sama atasan-atasan ini kirim data ke email ini dia menurut aja sebagai operator tapi yang membangun kewanangan penuh adalah atasannya jadi memang harus kuat-kuatan mental nih kalau kita bicara tentang korupsi gitu semakin canggih sistem yang kita buat tentunya akan semakin canggih juga koruptor akan nyelip di antara sistem-sistem tersebut jadi memang tadi ya dari lima toleh tadi yang saya sebutkan pertama adalah keserakahan baru yang kedua adalah opportunity jadi opportunity dari sistem luar yang sana jadi kebayang lagi tadi korupat akan jauh lebih canggih lagi kan korupat sama jakai maling jadi mau kita rumah kita mau digembok pakai gembok gede mau dirantai dulu baru digembok maling tetap menemu jalan-jalan lain entah itu dipotong pakai apa sih kayak las dia tetap bisa masuk atau dia bisa lompat pakai pagar yang lain tetap mereka akan menungkap yang lain koruptor pun sama jadi akan kembali lagi ke diri kita masing-masing karena kembali lagi kita punya bibit korupsi disini jadi perlu diwaspandai disitu oke Zidan ada yang mau disampaikan mau didiskusikan bareng-bareng sama temennya atau iya bu saya mau menambah pendapatnya Sukma karena menurut saya hukuman mati itu sudah sepantasnya didapatkan oleh koruptor-koruptor di Indonesia karena menurut saya saya sangat meresahkan sekali ya bu apalagi di Indonesia banyak sekali orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah yang sebetulnya masih butuh banyak bantuan dari pemerintah dan juga saya mau menyanggah dari Dinda pendapatnya Dinda yang tidak setuju dengan hukuman mati karena menurut saya mereka yang koruptor-koruptor itu sudah disumpah sudah di itu untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu namun balik lagi ke diri mereka sendiri kayak menyepelekan sekali apalagi sumpahnya sudah membawa-bawa nama agama ya bu jadi menurut saya hukuman mati itu perlu sekali gitu di Indonesia ini karena tidak perlu melihat negara-negara lain yang seperti Cina yang dia sudah lebih dulu menggagas hukuman mati kayak pakai peti gitu 99 peti buat DPR-DPR ya gitu tapi menurut saya ya tidak perlu melihat negara lain untuk memulai sesuatu apa ya sesuatu pemberantasan korupsi ini sih bu kayak gitu terima kasih itu jadi memang banyak pendapat ya mengenai hukuman mati tadi gitu jadi ada yang tau juga ada yang kontra dengan berbagai arahannya masing-masing disini ada lagi yang mau mau berpendapatan tentang tentang itu hukuman mati karena saya juga punya pendapat nih dan beberapa yang dari rombol sebelumnya itu rame soal hukuman mati tentang hukuman mati koruptor ini saya izin menambahkan ibu ini siapa nih ngomong semuanya bareng-bareng saya bingung menambahkan dari tadi siapa yang ngomong Muhammad Zidan ya itu diudang-udang juga udah di apa namanya udah diatur mengenai hukuman mati yakni di pasal undang-undang nomor 20 tahun tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang memberikan legalitas bahwasannya koruptor bisa dihukum mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 dimana pidana mati dapat dijatuhkan kepada koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu yaitu 1. dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku 2. pada waktu terjadinya bencana alam dan 3. sebagai pengulangan tindakan pidana korupsi yang keempat pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter jadi menurut saya sasa saja kalau koruptor dihukum mati karena di undang-undang pun sudah ada aturannya seperti itu Ibu oke makasih ya itu udah lengkap banget ya sampai undang-undangnya keluar pasalnya berapa keluar tentang yang hukuman mati tadi oke boleh kita berarti memang sebenarnya itu sebuah hal yang legal gitu ya mengenai hukuman mati tadi oke kita simpan dulu ada lagi mau berpendapat tentang tadi kayaknya tadi saya itu lah ngomong baru-baru saya nggak lihat jadi namanya atik dulu saja atik dulu saja oh atik boleh silahkan atik mohon maaf tadi saya mau jawab pertanyaan dari Fahmi kelompok 2 karena saya kelompok 2 oke boleh silahkan oke jawab dulu ya Ibu oke baik Fahmi terima kasih atas pertanyaannya sangat baik sebelumnya kami dari kelompok 2 mohon maaf karena presentasi berita dari kelompok kami kurang jelas karena keterbatasan slide jadi kami hanya merangkum dan tidak lengkap menyantungkan secara detail mengenai beliau mungkin melakukan korupsi pada tahun 2014 atau 2013 nah menurut saya mengapa beliau diangkat menjadi ketua itu ada hal yang melatar belakang ini saya mengutip dari warta ekonomi yang pertama beliau pernah menjadi ketua BPPHMPI selama di 2015 dan 2019 kemudian beliau juga memiliki kekayaan yang puluhan 282,29 miliar ada juga tanah tanah kekayaan seluas 40,8 miliar maksud saya di sini beliau telah memiliki kekayaan mungkin kekayaan yang beliau miliki telah dikembalikan telah dikembalikan ke negara dan saya tidak membenarkan perbuatan beliau mengkorupsi uang negara tapi mungkin di sini pemerintah atau yang mengangkat beliau untuk menjadi ketua itu telah membandingkan telah me apa ya seperti karena beliau itu tentang latar belakang latar belakang tersebut jadi mungkin itu alasan mengapa beliau sekarang menjadi ketua mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggap pendapat dari saya karena memang berita dan sumber yang kami dapatkan tidak sepenuhnya lengkap terima kasih oke ada yang mau menambahkan dari pernyataannya atik saya saya boleh silahkan saya berjaya izin menambahkan pernyataan atik mengenai pertanyaan dari Fahmi mengapa beliau lahadila korupsi tapi diangkat jadi kepala PKPM saya izin menambahkan mengapa beliau lahadila diangkat karena menurut saya menurut saya pribadi inilah salah satu bukti kenapa koruptor di Indonesia masih sangat dilutingi oleh pemerintah koruptor-koruptor di Indonesia masih dianggap berperan penting dalam pemerintahan Indonesia sehingga salah satunya beliau lahadila ini mungkin ya memang dia korupsi tapi bagi pemerintah dia masih memiliki peran yang penting bagi pemerintahan Indonesia itulah kenapa mengapa dia diangkat jadi PKPM kasus lainnya juga ada seperti jaksa yang terbaru jaksa penanti yang dia korupsi kemudian dia di penjara namun di penjara dia masih mendapatkan gaji ini menurut saya sangat tidak adil ditambah lagi penjaranya juga tidak begitu lama hanya sekitar dua tahun ditambah dia masih menerima gaji intinya menurut saya mengapa bahalilah dilema diangkat ini berkaitan dengan materi saya yang tadi koruptor di Indonesia masih sangat dilindungi oleh pemerintah dan saya juga ingin berpendapat mengenai hukuman mati kepada koruptor di Indonesia boleh saya setuju dengan tadi siapa Muhammad Zidan dan Iva dan sekaligus saya ingin menyanggah mengenai pendapat Dinda disini saya akan menggunakan logika saja tadi Dinda menganggap bahwa mengapa kita tidak boleh menjatuhi hukuman mati kepada para koruptor karena itu melanggar HAM tapi menurut saya sebelum kita melanggar HAM mereka sudah melanggar HAM terlebih dulu jadi itu yang menurut saya pantas bagi mereka untuk mendapatkan hukuman mati dan kalau bicara tentang kemanusiaan mereka juga melanggar kemanusiaan lebih dulu dan mengapa hukuman mati pantas karena jika kita melihat kasus-kasus terorisme banyak teroris-teroris yang dijatuhi hukuman mati namun kebanyakan orang setuju mengenai itu karena itu dianggap melanggar kemanusiaan namun tapi kasus korupsi pun juga begitu sama menurut saya kasus korupsi sama terorisme itu menurut saya sama sama-sama melanggar kemanusiaan itulah mengapa saya berpendapat hukuman mati hukuman mati pantas dijatuhkan kepada para kontra terima kasih oke jadi emang itu bagus nih teman-teman semua nih ada yang mengobankan pendapatnya semua pas masih ada pro dan kontranya tapi tentunya pro dan kontra itu dengan alasan masing-masing dan juga dengan apa ya dasar yang yang jelas juga ada yang bilang gak boleh bu karena itu kan melanggar tapi ada juga yang antara boleh dan tidak tapi sebenarnya diperbolehkan kok atau legal kok untuk memberikan hukuman mati kepada koruptor karena memang sudah ada peraturan perundang-undangannya memang ada seperti itu terus kalau misalkan dilihat di sisi kemanusiaannya kan banyak yang yang bilang kan urusan hidup mati urusan manusia dengan Tuhan bukan lagi manusia dengan manusia dengan alasan hukuman mati koruptor itu kan melanggar HAM seperti itu kan tapi tadi Benar Fikta bilang kalau kita bicara tentang HAM kalau misalkan kita bicara tentang HAM kita menghukum mati koruptor kemudian yang pihaknya mengatakan itu melanggar HAM kita balikin lagi lah kalian korupsi mengamakan uang rakyat emang gak melanggar HAM kan kalian juga makan jatahnya rakyat makan yang menjadi haknya rakyat kenapa kalian makan seperti itu jadi memang kalau mau adu soal HAM mereka juga pasti akan kalah karena mereka sudah kalah kalah telak duluan kalau kita jatuh tentang HAM karena dia sudah ibarat sudah melanggar HAM sebelum kita mengatakan dia melanggar HAM terlebih dahulu jadi memang seperti itu jadi pro kontra pasti ada tapi kalau dari sisi kalau kita mau mengatakan udahlah jangan dihukum mati karena mungkin kasihan keluarganya karena kami mungkin gak tahu apa-apa dan sebagainya mungkin kehilangan sok-sok salah satu anggota warganya dan sebagainya tapi ada beberapa statement dari lembaga non-governmental organization untuk korupsi itu udahlah kalau misalkan memang pendapat kita mengenai hukuman mati itu memang disangkal maksudnya tidak dipenuhi karena adanya HAM tersebut oke boleh lah korupter tidak dihukum mati tapi dimiskinkan dalam artian apa kalau memang dia korupsi 5 triliun kembalikanlah 5 triliun itu dan ada bonusnya nih hukumannya dan bonusnya adalah dimiskinkan dalam artian semua harta benda yang dimiliki oleh koruptor itu ditarik semua diserahkan kepada negara dan hanya disisakan sebagian kecil untuk hidupan mereka sendiri fungsinya apa fungsinya adalah dari yang pertama mungkin dari sisi apa ya semacam karma ya karena dia makan rakyat makan uang rakyat makan jatah rakyat rakyat itu seberapa besar sih yang yang dikorupsi gitu kan banyak sekali jumlahnya dan mungkin di mata pejabat-pejabat itu adalah korupsi cuma masing-masing ibarat dana bansos dipotong 10 ribu kan ya 10 ribu tiap orangnya 10 ribu kan gak gede lagi gitu dia mikirnya seperti itu tapi dari sisi rakyat sendiri 10 ribu itu bisa dipakai dia buat makan seharian loh untuk dirinya dia sendiri bisa buat beli telur beberapa biji bisa buat beras yang mungkin cuma bisa buat sekali atau dua kali makan dengan 10 ribu itu nah sekarang kenapa diminta dimiskinkan dimiskinkan adalah semacam karma dibalikan rasakan itu pejabat biar bisa merasakan gimana rasanya menjadi rakyat celata makan mikir-mikir apalagi suruh beli kuota untuk anaknya sekolah biarlah dia mikir kalau dulu dengan uang hasil korupsi lah borolah beli kuota beli HP tiap hari aja mereka sanggup sekarang biar mereka rasakan gimana pusing yang mikirin anakmu minta buat beli kuota karena mau sekolah online ini susahnya luar biasa karena apa karena dimiskinkan udah gak punya uang lagi diposisikan si pejabat itu menjadi rakyat jelata itu permintaan dari beberapa NGO NGO yang konsent terhadap korupsi dan juga ada beberapa juga yang peronih dengan permintaan dari NGO tersebut bahwa dengan cara dia dimiskinkan tersebut itu juga secara tidak langsung membantu dia kalau di Islam kan ini ya untuk kalau kita memberi makan anak kita dengan uang haram itu seluruh darahnya dia itu haram yang artinya dia tidak ada satupun pahala bahkan dia sholat pun ya percuma tidak akan diterima kecuali dibersihkan hartanya dan juga dia salah tobat dan sebagainya dengan cara dimiskinkan itu dianggap bahwa membantu korup tersebut untuk ibarat untuk tobat jadi apa yang dia perjuangkan untuk keluarganya dia untuk dengan Tuhan dia juga itu berkah jadi pada satu sisi sudut pandang lain ketika melihat pendapat dari salah satu NGO tersebut karena mereka menganggap memang hukuman mati melanggar HAM kemudian melanggar hukuman mati juga tidak menyelesaikan masalah karena mati yaudah koruptornya doang yang mati tapi kan rakyat yang hidup rakyat yang uangnya dia makan kan masih hidup-hidup aja masih banyak juga dia mau gimana atau koruptor itu mati juga tidak akan berpengaruh banyak ke rakyat-rakyat tersebut yang uangnya diambil sama mereka jadi solusi yang menurut salah satu pendapat dari NGO itu berpendapat bahwa solusi yang bagus yaitu dimiskinkan betul-betul semiskin-miskinnya jadi ditempatkan dia di posisi rakyat jelata jadi semacam itu itu statement dari salah satu NGO dan menurut saya kalau kita pikir-pikir oh iya juga ya kalau hukuman mati yaudah selesai buat yang koruptor doang dia paling tinggal berhadapan aja dengan malekat dan Tuhan kayak gitu urusannya dengan Tuhan tapi urusan dia dengan rakyat sudah selesai ketika dia mati tapi gimana dengan rakyat yang lain kita masih hidup jadi memang solusinya adalah kalau saya setuju dengan pernyataan dari NGO dimiskinkan betul-betul semiskin-miskinnya biar dia tahu berjuang gimana caranya susah makan susah memenuhi kebutuhan keluarganya jadi memang dibalik gitu kesesinya kayak gitu setuju gak dengan pernyataan dari NGO tadi di tengah pro kontra itu kalau menurut saya setuju apalagi kalau dimatikan terus dimiskinkan double ya double setuju juga sih saya izin bertanya oke boleh silahkan tadi ada siapanya tadi berdaus kalau semua tentang hukuman yang dimiskinkan bu koruptor itu apabila dimiskinkan kan berarti otomatis keluarganya juga merasakan kemiskinannya bu bukankah itu juga melanggar ham dari keluarganya yang tidak melakukan tindak pidana korupsi terima kasih jadi tadi tadi juga kalau kita adu tentang ham koruptor sudah kalah telak duluan kalian korupsi sebelum kita mengatakan koruptor itu atau menghukum koruptor terus kemudian kita dikatakan melanggar ham mereka sudah melanggar ham duluan jadi kalau kita jalan tentang ham itu mereka sudah kalah telak duluan bagaimana dengan keluarganya kan keluarganya tidak tahu menau ibar kata seperti itu tapi kan istrinya tahu mungkin istrinya atau keluarganya tidak mungkin tidak ada yang tahu pasti ada yang tahu karena terutama suaminya korupsi istrinya juga pasti harus menaruh curiga jadi buat kalian yang perempuan-perempuan nanti kalau dikasih uang lebih sama suaminya padahal gaji dia seberapa doang gaji per bulannya 5 juta selalu dikasih uang bulanan sebulannya sampai 15 juta sendiri kamu perlu tanya 10 juta dapet dari mana itu juga yang perlu ditekankan jadi para istri ini jangan cuma terima beres terima duit baik gitu doang kita pakainya tapi istri juga wajib tahu si suami itu dapet uang dari mana karena ketika pengusutan kasus korupsi itu yang dipanggil yang dipalik satu tidak cuma yang bersangkutan saja tapi keluarganya juga ikut dipanggil untuk pemeriksaan itu masih ingat gak yang kejadian dari siapa ya kalau saya lupa yang jadi ternyata asetnya itu tidak terdeteksi karena ternyata dari swap swap juga dari swap itu itu tuh uang swapnya itu tuh dibagi rata ada yang ada yang disimpan di rekan yang atas nama supirnya ada yang di rekan nama anaknya dan sebagainya jadi di apa ya di di pecah-pecah gitu loh di pecah-pecah ke beberapa di keberapa nama nah itu yang saya bilang tadi bahwa waktu orang tua saya kalau sudah masuk laporan hata kekayaan itu seanak cucunya dicariin semua karena hal tersebut anaknya punya aset berapa dimana berapa berapa jumlahnya apa saja sekarang tinggal di mana rumah yang ditinggalin anaknya itu harganya berapa hasil beli sendiri atau dari orang tua dan sebagainya nah itu fungsinya untuk mendeteksi penyebaran uang di keluarganya gitu oke mutiara kayaknya yang mau pendapat tanggi gimana maaf saya mau menyanggah itu pendapat ibu tentang koruptor dimiskinkan itu nanti kalau dimiskinkan terus ada tetangga atau siapa gitu yang dekat itu nanti kalau membantu ekonomi keluarga mereka gitu jadi ya enggak enggak setuju sedikit tidak setuju dengan koruptor dimiskinkan lebih baik langsung di dihapus saja maksudnya dihukum mati saja oke papa itu juga masing-masing orang pasti punya pendapatnya masing-masing enggak gitu dilihat dari sudut pandang sendiri-sendiri dan juga kita nih sebagai rakyat yang misalnya cuma nonton gitu ya itu itu juga kita harus bisa lebih kritis lagi terus kita bisa kita harus nengah dari sudut pandang yang lain kayak tadi yang NCO tadi kalau dihukum mati ya udah selesai buat dirinya dia doang nih tapi negara masih dalam kondisi tidak baik-baik saja gitu aset enggak kembali kemudian keluarganya masih happy-happy aja gitu iya enggak gitu-gitu dan juga ada pernyataan juga yang yang apa ya yang mungkin yang di PR juga buat pemerintah kalau tadi ya yang tadi teman-teman tadi siapa yang bahasan tentang teroris teroris aja dihukum mati gembong narkoba juga dihukum mati dengan alasan teroris melanggar ham membunuh membunuh banyak nyawa rakyat gitu kemudian gembong narkoba juga sama merusak generasi bangsa emang koruptor gak merusak generasi bangsa gitu bahkan banyak loh koruptor-koruptor yang anaknya juga korupsi gitu cucunya korupsi omnya korupsi gitu kan banyak lah itu kan juga sama-sama merusak generasi bangsa jadi banyak sebenarnya yang bisa kita petik dari mereka karena memang korupsi sama jahat kalau menurut kami sama jahatnya dengan tindak kriminal lain udah jam 11 ternyata jadi memang ini lagi di anasis lagi apalagi kita seru kalau mantingin berita diskusi-diskusi CNN Metro ataupun bahkan yang channel TV yang lainnya yang harus membahas tentang apalagi ini kalau habis ada OTT nih pasti rame nih channel-channel itu gitu ya jadi silahkan kalian mahasiswa dibuka lagi matanya informasinya untuk mengetahui tentang sebenarnya Indonesia itu dalam kondisi seperti apa sih baik-baik saja atau tidak terlepas dari kasus COVID ya gitu kasus yang lain pun masih banyak untuk kita cari tahu kondisi Indonesia itu seperti apa gitu dulu ya minggu depan kita diskusi lagi tentang pendidikan anti-bencana pendidikan kebencanaan nah diskusinya ringan-ringan saja seperti ini ini juga masih masuk ke dalam penilaian mitarem tes jadi diharapkan semuanya juga aktif biar ada nilai tambahan juga tidak hanya dari presentasi saja gitu nah karena diskusinya ringan-ringan saja jadi saya baru share temanya mungkin hal min 2 hal min 3 gitu ya untuk pembagian kompoknya tapi pembagian kompok tidak selalu tiga-tiga tapi nanti disesuaikan juga dengan temanya nanti jadi gak usah khawatir bu waktunya cuma 2 hari 3 hari gak cukup kayak gitu gak apa-apa gitu orang kita cuma diskusi ringan yang penting kalian baca aja kalau misalnya gak cukup waktunya untuk bikin powerpoint gak apa-apa kita diskusi lisan seperti ini aja gitu ya oke terima kasih banyak untuk hari ini selamat menikmati